Oke teman-teman kita lanjutkan untuk proses pembuatan button Untuk button di sini jadi nanti misalkan teman-teman membuat suatu pertanyaan Dimana dari pertanyaan tadi ada opsinya yang bisa dijawab melalui pilihan di button Teknisnya seperti ini teman-teman di halaman kosong kita melakukan insert Untuk masuk ke illustration teman-teman pilih shape Shape ini pilih misalkan rectangle Kemudian ini untuk kotak pertanyaannya kemudian klik kanan Ini settingnya desainnya bebas ya teman-teman Langsung saja edit text, klik kanan edit text Kemudian soalnya misalkan pertanyaannya ada Dimana lokasi UBN Veteran Jakarta Oke ini pertanyaannya kemudian kita buat ini jawabannya Jadi nanti akan ada pilihan button dimana masing-masing button nanti akan menunjukkan pop up Nah misalkan pilihannya seperti ini teman-teman Nanti pilihan bebas sih teman-teman bisa pilih bentuk apapun juga mungkin yang sederhana rectangle lagi ya teman-teman ya Nah ini kotak misalkan untuk opsi 1 Nah kita buat misalkan warna beda Nah disini kemudian Kita kasih ini ya isiannya Double click saja Misalkan opsi A Jakarta Jakarta Kemudian kita beri warna berbeda biar terlihat Misalkan hitam Kemudian opsi jawaban selanjutnya kita buat aja langsung dari kopian dari jawaban 1 Teman-teman Kopi saja untuk jawaban kedua misalkan Ya Kemudian paste lagi untuk jawaban yang ketiga Misalkan saya ganti untuk opsi B Nah ini double click aja kalau mau mengganti B Solo misalkan Kemudian C Misalkan mana nih Soalnya kemudian teman-teman untuk memberikan pop up ya Untuk masing-masing button Jadi teknisnya ketika Apa namanya Soal ini Apa namanya Diteskan nanti Yang apa ya Yang mengerjakan soal nanti akan memilih teman-teman teknisnya Akan memilih dari ketiga button Dari masing-masing button akan muncul pop up Nah Cara membuat pop upnya Dengan ini ya Klik Pada buttonnya Kemudian Kita masuk Klik kanan Nah kemudian assign macro Assign macro Disini ada rectangle 6 klik ya Misalkan Kemudian kita langsung aja teman-teman New Nah new ini nanti langsung diarahkan teman-teman Di modul baru yang ada di VBA ya Nah di VBA nanti langsung sub ini ya Ini udah otomatis ya Kodenya Kemudian di dalamnya Untuk menampilkan pesan Langsung saja MSGbox Kemudian pesannya apa Misalkan Disini langsung Benar Misalkan Kemudian Kita save dulu Ini ya Satu Sudah Kemudian Kita isikan Untuk opsi kedua Langsung aja Sign macro disini Klik 7 ya Rectangle Klik 7 Misalkan Nah disini nanti Langsung aja teman-teman Copy aja Message nya Kemudian disini Kita kasih Pesan Salah Salah Kemudian Yang ketiga Nah ini Jangan lupa Jangan lupa tadi Disave dulu ya Disave dulu Kemudian yang ketiga Langsung saja Sama Assign macro Teman-teman Kemudian Rectangle Klik 8 New Nah ini langsung Berarti salah Juga ya Copy aja Teman-teman Langsung Pastel Nah ini Disimpan Jangan lupa Disimpan Kemudian Kita coba Kan dulu ya Untuk Menjalankannya Maka teman-teman Harus Diklik run Dulu Tadi Sini Ini ya Di run Ini ada run Sub Nah run dulu Nah ini untuk Mengetes ya Nanti Nah ini Kita coba Kan aja langsung Teman-teman Artinya sudah jadi ya Dimana lokasi UPNV Tentral di Jakarta Ini udah keluar ya Notifikasinya benar Nah kalau kita pilih Sebentar ini Klik ok dulu Teman-teman Kemudian kalau kita pilih Disini salah Kemudian Yogyakarta Ini salah Bisa langsung ya Teman-teman Dicobakan Nanti teman-teman bisa Mencobakan untuk Soal yang lainnya Nah ini untuk Persebaan terkait dengan Button Teman-teman bisa membuat Jenis soal lainnya juga Kita simpan dulu Sekian nanti kita Bergeser ke Ini ya Contoh soal selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya